baby crab crispy nah berikut resepnya Bunda silahkan disimak disini sudah ada baby crabnya ini 500 gram ya dan untuk adonan kulitnya aku pakai kobe ya ini dijadikan dua bagian antara adonan kering dan adonan basah ya Nah bikin adonan basah dulu kita tambahkan air lalu kita aduk ya jika dirasa kurang boleh ditambah air lagi jadi di ditakar ya kira-kira airnya itu membutuhkan seberapa-seberapanya kalau bisa itu jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental jadi pas ya BTW aku beli krepnya ini setengah kilo cuma 9000 rupiah bun dan tepung kobe nya ini harganya cuma 6000 rupiah jadi ini cocok banget buat ide jualan ya ini auto cuan ini anak-anak pasti suka ya soalnya teksturnya nanti crunchy-crunchy gitu Nah ini teksturnya seperti ini aja udah cukup Nah untuk adonan keringnya kita masukkan ke dalam baskonim yang lebih gede biar nanti itu proses pengadukannya itu lebih gampang Nah next step kita masukkan krepnya ke adonan basah kita comot satu persatu ya kita gulung 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 gitu satu persatu lalu kita masukkan ke adonan kering ya Kenapa satu-satu biar si tepung keringnya ini merata ya masuknya itu sampai keselah-selah kakinya sih ke piting ya bun ya biar nanti bisa crunchy gitu hasilnya ya kita aduk 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 setelah itu mau kita goreng Tara inilah hasilnya hmm kelihatan crispy ya bun ya mmm yummy silahkan dicoba resepnya ya selamat menikmati